Intro Setelah tadi ngobrol sama cowok-cowok nang perkasa ya Udah ngeliat Fransino Tirta banting-banting dan lain sebagainya Sekarang saya mau ngobrol sama cewek-cewek perkasa Ini tamu saya yang berikutnya Ini buat saya cewek perkasa Enggak dia gak akan banting siapa-siapa disini Tapi dia sudah melakukan profesinya ini lebih dari 20 tahun Ketemu sama orang-orang besar Yang mungkin kalau saya misalnya ngeliat Dalai Lama Cuman bisa ngeliat quotes-quotesnya kalau kita google Quotes Dalai Lama Keluar tuh quotes ya Belum pernah ketemu orang Dalai Lama Tapi beliau sudah sempat ngobrol, sudah sempat bertukar pikiran, wawancara dan lain sebagainya Langsung aja aku panggilkan tamuku berikutnya Mbak Desi Anwar Hai Mbak Terima kasih bisa hadir disini Apa kabar? Bye Sarah Sehat? Perkasa gak? Perkasa? Perkasa banget tapi jangan banting aku ya Mbak ya Aduh keliatannya Sarah yang akan membanting Iya aku lebih besar sedikit soalnya Mbak Desi silahkan duduk Thank you sudah datang kesini Sebelum kita ngobrol ya aku cuma mau bilang gini ya Pernah suatu saat di sebuah cafe di Jakarta Selatan Aku melihat seorang perempuan Aku duduk disini sama temanku terus perempuan itu disebelah sana Terus aku ngeliat gini Hah? Gue tau nih cewek Gue pernah kerja bareng sama dia Gue kenal banget dia Cuman gue tiba-tiba lupa namanya Tapi gue kenal banget Gue kenal banget temanku bilang Lo pernah berteman? Pernah sekolah sama dia atau apa? Enggak gue kayaknya pernah kerja bareng Gue kenal banget Hai Hai Begitu Si perempuan itu yang aku hai-hain Dia ngeliat aku gini Terus aku gini Terus lama-lama aku gini Eh enggak deng Gue sering liat dia di TV Dia adalah Mbak Desi Anwar Aku malu banget Gini kita kalau sering liat orang di TV Ya aku sih gak kita ya Kita berasa Gue tau banget dia Gue sering ketemu dia lagi dulu Aku tuh sering ngobrol sama dia jadi yang Hei Kok dia lupa gue? Hei Yang gak kenal mungkin ya Apalagi aku I'm sorry ya Gak apa-apa memang Pasti gak kenal juga Cuman Mbak Desi sebagai seorang yang sering wawancara tokoh-tokoh Ada foto-fotonya ya Boleh kasih foto-fotonya Pernah starstruck gak sih? Ketemu seseorang Kayak misalkan Dahil-dahil lama tadi aku bilang Fotonya gak ada disini sih Wawancara Bill Gates Betul Yang itu Bang Kimun Dia sekjen PBB Itu teman-teman Arkarna Tuh kan teman-teman nyebutnya lagi ya Asik banget gak sih? Nah do you get a starstruck? Pernah gak ketemu seseorang? Siapa? Richard Gere Terus terang Terus terang Karena Mungkin auranya agak Hollywood ya Jadi kalau auranya Hollywood Kita juga langsung nih harus-harus starstruck ya Iya ya Tapi lucunya Waktu Dia kan hanya kasih waktu 15 menit Karena harus Ada mereka strik ya Ada mereka strik Saya biasa dong Molor Molor Ada triknya disana Supaya molor Molor 30 menit kemudian Bisa dimolorin gitu? Bisa dimolorin Terus dia pikir Oke sekarang Supaya nyetop ini anak Dari banyak pertanyaan Danya begini Terus coba tangan kamu deh Maksudnya supaya saya berhenti ngomong Oh iya 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 Dia ngambil tangan saya kayak begini Dipegang sama Richard G Dipegang On TV Jadi saya tuh Aduh ini kalau dilepasin Kayaknya gak sopan Tapi lama-lama enak juga Waktu dia magam gitu Saya gak tau dia ngomongin apa Tapi saya pegang aja rat-rat Dapet ekstra 5 menit Oh my God Tangan yang mana yang dipegang? Dua-duanya Oh my goodness Dapet ekstra Jadi sekarang kalau teman-teman lihat di Youtube Itu ada bagian situ Terus setelah itu semua orang nge-tweet Aduh I'm so jealous Wangi gak? Oh wangi Gimana ya kalau Kalau aku dipegang sama dia Aku gini terus gak lepas gini You take me with you Hollywood I go Terus dia bilang Hollywood I come Kamu pinter juga ya Kita janjinya 15 menit Sekarang udah 30 menit Nasa dia kapan lagi Tapi kayaknya cuma mbak Desi yang bintang Kalau aku justru tamunya pengen cepat-cepat selesai Kalo ini apa Ini pertanyaannya apa Tapi kalau mengatasi starstruck Itu gimana sih Kayak aku kalau ketemu Misalnya gini Ini ketemu mbak Desi aja Aku gak beteran loh Pas aku dikasih tau email gitu Dapet email Tamunya siapa Desi Amor Ayah Allah Itu kan waktu itu gak dadah-dadah itu Beberapa puluh tahun yang lalu Coba kamu dadah-dadahin sekarang Sekarang udah gak itu lagi Cuma kalau starstruck Itu kan pasti kita jadi nervous Do you ever get nervous? I can't afford to get nervous Jadi biasanya ini kan kesempatan Jadi biasanya ini kan kesempatan Mereka apalagi orang-orang penting Seperti Perdana Menteri Seperti Presiden Mereka tuh punya waktu Dan sangat strik Dan itu harus selesai Karena mereka kerjaannya banyak Seperti mereka harus memimpin negaranya Atau orang-orang seperti Richard Gere Atau Richard Branson Karena dia datang pakai pesawat sendiri Terus harus pergi pakai pesawat sendiri Semuanya terjadwal Jadi biasanya Orang-orang kita cuma bisa lihat Kalau kita google namanya keluar gitu Nah kalau dalai lama Kita harus terbang ke dalam salah Terus ke rumahnya dia Ketempatnya dia Gimana sih ketemu Do you like Langsung keluar-keluar jadi kayak Peace Aku tau aku harus ngapain Dalai Dan dia orang luar biasa Baiknya Baiknya Jadi Betul-betul dari pikiran Ucapan, tindakan itu semua nyatu Gak pretentious ya Sama sekali tidak Dan dia orangnya otentik Very sincere Baik Dan dia kalau memandang Menatap Itu langsung ke mata Jadi seolah-olah kita tuh Seseorang yang paling penting Yang dia hadapi Jadi kalau kita mau nervous Juga udah gak bisa Karena kita langsung hanyut Dalam tatapannya Nah biasanya yang saya Cara-cara triknya ya Ya coba ritualnya apa Kan harus bagi-bagi trik ke aku Pertama Kita memang harus betul-betul Tertarik dengan siapa yang kita wawancara Oke benar Itu pasti ya Oleh sebab itu kita siap Oke Membaca mengenai biografinya Kalau dia penulis Baca bukunya Kalau dia berkarya Mengenal karyanya Kalau dia bintang Hollywood Kita menonton filmnya Dan lain sebagainya Jadi kita sudah tahu Kalau kita tidak tahu mengenai orang itu Otomatis kita kan Wah sibuk ini mau nanya apa Kedua Saat kita berbicara Kita ada semacam rapor Rapor dalam arti Kemistri yang jalan Sehingga orang itu merasa Bahwa kita betul-betul tertarik Terhadap dirinya Kita bukan hanya salah satu Dari rangkaian Sekian banyak lagi Orang yang kita tonton Dan kita betul-betul Mendengarkan jawabannya Karena jawabannya itu Merupakan clue Dari pertanyaan berikutnya Sehingga Perbincangan ini Merupakan rangkaian Percakapan Bukan seri Pertanyaan Mbak apa kabar Pertanyaan nomor satu Mbak kedua Bagaimana Terus kita tidak mendengarkan Terus kita balik ke Pertanyaan berikutnya Sehingga tidak ada Kemistri yang jalan Nah biasanya Wawancara yang paling Menarik efektif Itu adalah wawancara yang Paling menarik Buat yang diwawancara Dan juga yang mewawancaranya Sehingga yang mendengarkan Langsung hanyut dalam Pembicaraannya Jadi kita harus Melupakan diri kita sendiri Sarah Kita itu tidak penting Yang paling penting adalah Narasumber kita Manusia paling penting Adalah narasumber kita Ia iya 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 It's not about us It's not about us Bukan kita bintangnya Susah nih Aku narsis banget Sarah adalah yang paling penting Iya Dimanapun aku pergi Enggak ya Tapi aku seneng banget Dapet ilmu seperti ini Karena kita kan Kalau aku termasuk baru Mbak Desi ini kan sudah 25 tahun Mungkin lebih juga Belum lahir Aku belum lahir banget Thank you Research loh Mbak Desi itu Research umur aku Tau banget aku belum lahir Iya bener Karena waktu saya mulai Saya juga 5 tahun umurnya Itu lebah Itu gak mungkin Jadi kalau dapet tips Kayak gini kan Saya dapat Masukkan juga Untuk yang lagi nonton Karena kan sekarang Mbak Desi sudah tahu sekali Banyak banget Kalau mungkin dulu Sedikit banget Apa namanya Pembawa acara News anchor Reporter dan segala macam Sedikit sekali Kalau sekarang itu Tiap bulan ada Ada Acara banyak banget TV banyak banget Dan lain sebagainya Jadi tips kayak gini tuh Berguna banget Aku bersyukur sekali Bisa ketemu disini Dan ini ada buku Yang baru saja Dikeluarkan beberapa bulan lalu ya Iya Dan ini Ada bahasa Indonesia nya Hidup sederhana Ini ada bahasa Inggris Ini ada bahasa Inggrisnya Sebenarnya aslinya Ditulis dalam bahasa Inggris Oke Tapi diterjemahkan oleh Gramedia Jadi sehingga versi Bahasa Indonesia nya Keluar duluan Ini udah 3 bulan Keluar udah masuk Second print loh Udah masuk Aku boleh colong satu gak Boleh Udah second print Iya Oh Udah cetakan kedua Soalnya print Print pertamanya hanya 5 Print pertamanya cuma 16 Print pertamanya hanya 16 Ini isinya renungan-renungan This is all your thoughts Pengalaman hidup juga Nah ini kalau foto-fotonya Ini foto-foto Sendiri selama traveling juga ya Iya Saya biasanya kalau kerja Ataupun liburan Saya usahakan untuk Berjalan-jalan Baik di tanah air Kita yang indah ini Maupun keluar negeri Karena dunia ini sebenarnya kan Banyak sekali hal-hal indah Yang kita bisa jelajahi Benar banget Ini foto-fotonya Ada yang belum pernah didatengin gak? Ada yang belum pernah didatengin Pengen banget Sampai sekarang belum pernah Menospo belum Oke Patagonia Yaitu di paling selatan Paling selatan Di Chile Belum Itu yang salah satu dari my wish list Oke Kemudian ya tempat-tempat yang dingin ya Yang lain Antartika belum Dan masih banyak kok Masih banyak banget Itu tiap tahun nulis wish list gak sih? Kudu You write new wish list Jadi yang 2014 sudah kesapean semua Yang 2014 itu Buku Dan sudah ada dibukukan itu Saya ke Peru Machu Picchu Oh Machu Picchu Kenalkan Tahukan Machu Picchu itu sebuah Kota yang sangat tua Di Peru Dan disitu tempat Kebudayaan Aku cuma suka foto-foto main Iya benar Foto orang-orang Foto orang-orang yang beruntung Sudah kesitu Aku belum kesitu Jadi 2014 Kemudian ke Rio Oke De Janeiro De Janeiro Sao Paulo Dan juga kemana lagi Saya ke skiing on the Dolomites Di Itali Ada suatu pegunungan yang Sangat-sangat indah sekali Karena saya orangnya pecinta alam Oke Jadi tempat-tempatnya semuanya Yang nature-nya Jadi gak ada shopping Kalau pergi ya Kalau itu Do you do shopping? Gak terlalu ya Karena kalau shopping itu Nanti excess baggage Oh iya benar-benar Shopping Lebih bagus Nambil foto saja Nambil foto Kita bisa share Kalau shopping kan kita gak bisa share Kecuali mungkin oleh-oleh Oleh-oleh Tapi kan itu Indonesia sekali Pulang-pulang Mbak Desi Oleh-olehnya mana Dari Bacu Picu Oleh-olehnya mana Nanti saya upload ya Beli bukunya Ada fotonya di sini Di Instagram Nah tapi selain traveling Di 2014 ini Apa mimpi yang Your ultimate goal Di 2014 Yang sudah tercapai? Sebenarnya Alhamdulillah Hampir semuanya tercapai Yaitu ke negara-negara Yang saya belum pernah kunjungi Tadi salah satu Dan ke Finland Finlandia Karena disitu Saya sempat ke Paling utara Namanya Arctic Circle Ketemu dengan Sinterklas Sinterklas itu ada tuh? Karena jatah aku bilang Sinterklas itu ada abang Di kantor posnya Jadi Oh di kantor posnya Ada Sinterklas itu punya kantor pos Jadi kalau misalnya Anak-anak seluruh dunia Menulis suratnya Dear Santa Claus I've been a good girl Kalau saya dikirimin hadiah ini Itu semua suratnya itu ke sana Dan saya sudah lihat Oh jadi anak-anak itu Ngirimnya beneran ke sana Semua Jadi kalau misalnya Seorang tukang pos Lihat ada surat To Santa Claus Mereka pasti kirimnya ke situ Dan saya lihat Dan termasuk banyak sekali Dari Indonesia Oh iya Saya bilang wow Sampai sekarang masih ada Bukannya pada ngirim email Ke Sinterklas sekarang Masih ada pos That's a good point Iya SMS atau Whatsapp Sinterklas Whatsappnya berapa sih gitu Enggak karena Karena kayaknya Saya gak ada komputer deh Perasanya waktu di sana Oh iya Gak tau ya mungkin sekarang 2014 terus terus Atau email Kemudian Saya juga Sempat Wawancara dengan Orang-orang yang Saya kagumi Salah satu adalah Sekjen PBB Bang Kimun Terus Bill Gates Oke Ketika dia datang Nah Bill Gates ini menarik Dia adalah Orang terkaya Di planet ini Iya Kekayaannya itu 100 miliar dolar Bayangin Itu kalau dikalkulasi Kayaknya Indonesia Gak punya Coba kali 12.900 Dan dia Cita-citanya itu Dia sekarang jadi Filantropis Dia memiliki Bill and Melinda Gates Melinda itu istrinya Dia bercita-cita Untuk Menghibahkan Semua dari Kekayaannya Jadi foundationnya dia Ya Sandia 20 tahun setelah Dia meninggal Itu foundation Harus ditutup Berarti Semua uang Yang dia miliki Sudah harus Sudah harus Dikeluarkan Dan dia banyak sekali Membantu Indonesia Dari segi kesehatan Oke Misalnya malaria Dan TB Dan penyakit-penyakit lainnya Yang gampang Ditularkan Luar biasa itu orangnya Dan you get to meet him Jadi sebenarnya Saya sangat beruntung ya Ketemu dengan orang-orang Yang memang luar biasa Kontribusinya terhadap dunia Itu luar biasa sekali Do you keep in touch with them? Well I'm sure they're very busy Hi you remember me? Jadi misalnya Seperti Dalai Lama Dia kan pengaruhnya Luar biasa sekali Seperti Bill Gates Richard Branson Yang sangat menginspirasi Dan juga banyak sekali Penulis Ekonom dan lain sebagainya Cuman yang saya Gak kesampean Karena beliau Dia wafat ya Mandela Oh Mandela Oke Itu salah satu cita-cita Saya yang belum kesampean Karena saya pernah Mengajukan kuancara Tapi beliau lagi sakit Ditunda Ditunda Dan sama satu lagi Steve Jobs Oke Sudah gak ada juga Nah 2015 ini Mimpinya apa? Your ultimate goal Hopefully My own Ultimate goal Ultimate goal Abis itu apa? Atau banyak Yang beranyaan Your ultimate goal Untuk tiap tahun aja 2015 harus ini Kita itu Indonesia Semakin saya banyak Jalan-jalan keluar negeri Semakin saya mencintai Yang namanya Indonesia Itu memiliki 50 taman nasional Tau gak? 50 taman nasional Gak tau ya Paling Tahunnya hanya 2 atau 3 Nasional park Ada 50 taman nasional Itu Saya ingin Mengunjungi Semuanya Jadi saya udah mulai Dari beberapa bulan yang lalu Saya ke Kawah Ijen Udah pernah belum? Belum Ke Gunung Ijen Yang kalau turun ke Kawahnya Terus ada api biru Belum Aku belum Gak tau ya Gak tau ada di Indonesia ya Aku tau tapi aku belum ke situ Yang belerang Iya Yang Itu luar biasa Kemudian saya pergi ke Alaspurwo Oke Alaspurwo itu teman nasional Di Banyuwangi Udah pernah denger belum Alaspurwo? Aku sudah pernah denger Alaspurwo itu adalah Alaspurwo Hutan tertua Di Jawa Di Jawa Oke Dan Angker Ah udah ke situ? Ketemu? Ada guanya Sama Enggak tapi waktu itu banyak yang Ini Angker Katanya Angker dan banyak sekali Orang yang datang sana Apalagi waktu itu untuk satu suruh Enggak bertapa Oh bertapa Jadi ada gua disitu Katanya seluruh Ini dia makanya Mbak Desi Anwar memiliki kehebatan Dulu Raja-Raja Ternyata gua bertapa disitu ya Sebelum ketemu bintang tamu gitu ya Itu semua dulu Raja-Raja Jawa itu Mereka bertemu disitu Oke Dan satu lagi adalah namanya Baluran Oke Baluran itu katanya Memiliki Kalau orang surfer Ya mereka kesana Memiliki pipe buat surfing Oh yang paling oke Salah satu yang paling oke Kita aja gak tau kan Kita gak surfing soalnya Kita surfing internet aku Iya 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 Ya karena rata-rata orang surfer itu justru bukan orang Indonesia Iya benar Padahal Indonesia itu memiliki ombak yang Yang terbaik Salah satu yang paling oke di dunia Dan salah satu paling oke itu di Nama Pantainya itu di Aduh saya lupa sekarang Di deket Alas Purwo juga Oke Ih seru banget ya ngobrolnya Kita jadi kayak dibawa jalan-jalan loh Kita dibawa jalan-jalan Oke kemana-mana Masih ngobrol sama Dan masih ada tamu yang satu lagi Nanti akan bicara tentang buku juga Tetap disini Aku harus Makanan yang lagi aku tulis Aku harus coba sekarang Jadi pas lagi Pas lagi ngetik Sambil makan Jadi Bisa banget pas gitu Nulisnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax